Intro Satreskip Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus begal yang terjadi di jalan Toyotoyono. Dalam melakukan aksinya, para pelaku mencari target yang sedang berhenti di bawah jalan. Kemudian, para pelaku dengan menggunakan sebuah mikrolet menghampir korban dan menawarkan bantuan. Wakap Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Aris Adi mengatakan para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 54 kali. Petugas berhasil mengamankan 6 dari 8 orang pelaku dan salah satunya merupakan anak di bawah umur. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, diketahui 2 dari 6 pelaku merupakan pengguna narkoba jenis sabu. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 buah senjata tajam, 1 buah telpon genggam, 2 buah surat kendaraan bermotor, dan rekaman CCTV di TKP. Para pelaku harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan acaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Kemudian sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam-dalam tol. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali, dan di Tangerang sebanyak 12 kali. Yang mereka kerjakan sejak sekira bulan April 2020. Namun ada juga dari ke-6 tersangka yang kita amankan ini, ada juga yang merupakan pengguna narkoba. Jadi setelah kita tangkap, kita lakukan tes urin, dua diantaranya positif menggunakan narkoba jenis sabun. Terima kasih telah menonton!